Intro Istri Wali Kota Pantau Pelaksanaan Vaksinasi Anak Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Pemerintah Kota Palangkaraya gejar melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun Pelaksanaan vaksinasi kali ini berlangsung di SDN 06 Palangkaraya dan dipantau langsung Istri Wali Kota Palangkaraya, Alvina Triani Almira, Kamis 20 Januari 2022 Vaksinasi disambut antusias baik oleh anak-anak dan para orang tua Alvina berharap target vaksinasi tercapai dan anak-anak juga semakin bersemangat dan siap untuk proses belajar tatap muka Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SDN 08 Palangkaraya, Eni Oktaviani menyebutkan peserta vaksinasi untuk anak yang digelar di SDN 06 Palangkaraya tersebut untuk menyambut pembelajaran tatap muka Vaksin tersebut diikuti oleh siswa-siswi SDN 08, SDN 14, SDN 01 Palangkaraya Selain itu, anak-anak yang datang ke puskesmas ingin melakukan vaksin diarahkan ke SDN 06 Palangkaraya Eni mengatakan, puskesmas Bukit Hindu menyediakan 250 vial vaksin dan hingga pukul 9 pagi sedikitnya ada 150 yang terdaftar Yang hadir pada vaksin ini ada SDN 8 Palangkar, SDN 14 Palangkar, 1 Palangkar dan juga beberapa tadi informasinya yang dari puskesmas diarahkan ke sini Jadi mungkin kegiatannya dari pagi tadi sampai siang ini akan dilayani Karena saya belum mengantri total sekolahnya Yang saya tahu itu karena yang disediakan adalah 250 Jadi yang sudah terdata tadi saya lihat ada sekitar 150 itu sudah tiap Yang memang sekolah sini dan gugusnya Ditambah lagi dari luar dari gugus yang ada di inti di SDN 06 Sementara itu, salah seorang siswa peserta vaksin Rahmania mengatakan tidak takut divaksin karena untuk menjaga tubuh dari infeksi virus Rahmania berpesan untuk teman-temannya agar tidak takut Takut nggak tadi? Kenapa mau divaksin? Biar nggak kena virus Biar apa? Biar nggak kena virus Biar nggak kena virus, oke ya Pesannya untuk teman-teman yang masih takut gimana? Ada nggak? Harus berani Harus berani ya, oke makasih ya Tanpa kehadir, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Anjar Heri Purnomo dan Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Siti Ropiah Dalam kegiatan tersebut, istri orang nomor satu di Kota Palangkaraya tersebut juga menyerahkan bingkisan kepada anak-anak yang divaksin Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, Tapingan TV melaporkan Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, Tapingan TV, Siti Ropiah